PEMBICARA 1 mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menangkap 20 orang pesilat di berbagai tempat. Sedangkan dua orang lagi datang menyerahkan diri. Peristiwa itu berawal dari PSHT Jember menggelar pengesahan warga baru sebanyak kurang lebih 200 pesilat di padepokan PSHT Jalan Mujahir, Kabupaten Jember, pada Senin, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setelah pengesahan, anggota PSHT Jember menggelar konvoy di jalanan. Polisi mengimbau mereka agar tidak menutup jalan. Imbauan petugas Polsek Kaliwates tidak diindahkan. Malah ada satu anggota pesilat yang memprovokasi dengan mengatakan ada salah satu rekannya diamankan polisi. Provokasi itu membuat masa dari oknum PSHT langsung melakukan pelemparan terhadap mobil patroli petugas. Terima kasih telah menonton!